Halo teman-teman, selamat datang di channel The Necker Kali ini saya akan membahas tentang Kamen Rider yang bisa berubah menjadi Rider lain Namun, bentuknya sama persis Maksudnya sama persis adalah Dia menggunakan formnya Rider tersebut Dalam artian tidak ada perbedaan sama sekali kecuali sabuknya Karena kebanyakan Kamen Rider Hezzy Phase 2 terutama Bisa menggunakan kekuatan Rider lain Namun, apabila mereka ingin berubah bentuk menjadi Rider lain Tentunya akan dikonferensi menjadi versi serial mereka sendiri Contohnya Ghost Misalnya Ghost ingin berubah menjadi Kamen Rider Kuga Tentunya akan menjadi Kamen Rider Ghost Kuga Damacy Kalau Kamen Rider Hezzyo Dalam bentuk armor Kamen Rider Hezzyo Kuga Armor Nah, namun kali ini saya akan membahas tentang Kamen Rider Hezzy yang bisa berubah menjadi Kamen Rider lain Namun, bentuknya sama persis Siapa saja kah mereka? Pertama, kita akan menuju ke Kamen Rider Decade Kamen Rider Decade ini bisa berubah menjadi Kamen Rider lain Dan bentuknya sama persis Hanya sabuknya saja yang berbeda Namun, bentuknya itu 100% sama Kecuali sabuknya Kamen Rider Decade berubah menjadi Rider lain Dengan menggunakan kartu-kartu Rider nya Dan juga untuk sekarang ini Dia bisa berubah menjadi semua Hezzy Rider Dari Kuga sampai Zio Dan di salah satu movie Yaitu movie Kamen Rider Versus Super Sentai Kamen Rider Decade berubah menjadi Kamen Rider Ichigo Dimana dia berubah Tidak hanya bentuknya saja Namun, drivernya juga berubah Dan suaranya juga ikut berubah Seperti Takeshi Homo Dan yang kedua adalah Kamen Rider Will Di movie Kamen Rider Versus Generation Final Si Sentai ini berubah menjadi Kamen Rider Ichigo Namun, dia perlu menggunakan dua botol Yaitu botol dokter dan botol gamer Namun, tidak seperti Decade Si Sentai ini bisa berubah menjadi Rider lain Dengan melakukan penelitian terlebih dahulu Karena sebelum menjadi Ichigo Dia telah mengambil inti sehari dari Kamen Rider Ichigo Dan ada satu lagi Rider yang bisa berubah menjadi Rider lain Namun, secara persis Yang jarang kalian bahas Yaitu Kamen Rider Verde Dia berasal dari serial Kamen Rider Yuki Namun, tidak muncul di serialasi Dia muncul di episode Spesial 13 Rider Dan juga, dia kemarin muncul di Rider Time Kamen Rider Yuki Jadi, Kamen Rider Verde ini adalah Kamen Rider yang bermotif Puglon Dia itu memiliki kartu bernama Copy Event Dia bisa meng-copy apa saja termasuk bentuk Rider-nya Dan di Yuki Spesial 13 Rider Dia menggunakan kartu tersebut untuk menjiplak Bentuk dari Kamen Rider Knight Ya, ini benar-benar sangat 100% Bahkan sabungnya juga Dan suaranya pun sama Dari Rider yang ditiru Kalau kalian tidak percaya Kalian bisa melihatnya di Spesial 13 Rider Kamen Rider Yuki Oke teman-teman, sekian dari saya Terima kasih telah menonton sampai akhir Karena saya cuma berbagi informasi Tentang Kamen Rider yang bisa berubah menjadi Rider lain Namun, bentuknya sama persis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton